Intro Selamat datang di SDHV Bercerita dipersembahkan oleh Sekolah Dian Harapan Holland Village Saya Jenny Pakpahan akan melanjutkan pembacaan dari buku dengan judul Swiss Family Robinson yang ditulis oleh Johan David Wies bagian kelima belas Akhirnya tiba saatnya Fritz akan melakukan perjalanan uji coba dengan kayak dilengkapi dengan kostum renang dan celana panjang, jaket dan topi sangat menggelikan melihatnya meringkuk di dalam kano dan menggembungkan pipi dan meniup sampai dia mulai membengkak seperti katak dalam fabel sosok aslinya sama sekali tidak tampak derai tawa menyambut penampilan konyolnya bahkan ibunya tidak bisa menahan senyum meskipun baju itu ciptaannya sendiri aku mengeluarkan perahu lainnya sehingga istriku bisa melihat kami bersiap untuk pergi membantunya pada saat dibutuhkan kayak diluncurkan dari titik paparan yang nyaman lalu mengapung dengan ringan di lautan kaca berwarna hijau laut Fritz dengan dayungnya kemudian mulai berlatih berbagai macam gaya terus melesat dengan kecepatan seperti panah berputar ke kanan kemudian ke kiri dan akhirnya melemparkan dirinya ke sisi kapal dia menunjukkan kalau perahu mungil itu tidak akan terbalik ataupun tenggelam ibunya memeki ketakutan kemudian setelah mengembalikan keseimbangan dia melaju dengan aman dalam perjalanannya mendengar teriakan persetujuan dari kami Fritz berani mengadu nasib ke dalam arus deras Jackal Ripper dengan cepat terbawa ke laut uji coba itu melebihi perkiraanku aku bersama dengan Ernest dan Jack tidak punya waktu lagi untuk mengejar perahunya istriku mendesak kami untuk segera menyusul dan menyatakan kalau beberapa kecelakaan tidak mungkin tidak terjadi pada gelembung yang mengerikan itu kami segera tiba di luar teluk di bebatuan karang tempat sebelumnya terbaring bangkai kapal dan menatap ke segala arah untuk mencari tanda-tanda si pelarian setelah beberapa saat kami melihat pada jarak yang cukup jauh suatu embusan asap samar diikuti dengan letusan pistol kami pun menembakkan sinyal tembakan yang segera dijawab oleh tembakan lainnya dan berdasarkan petunjuk arah suara itu kami segera mendengar suara-suarakan dari anak-anak kayak melesat dari belakang titik daratan kami pun berkumpul kembali datanglah ke pantai berbatu karang ini teriak Fritz ada sesuatu yang akan kutunjukkan kepada kalian dengan tatapan kosong kami melihat walrus muda yang tumbuh dengan sangat baik tertombak dan mati apakah kau yang membunuh makhluk ini Fritzku? sayang? melihat ke sekililing dalam kecemasan dan setengah berharap akan melihat seorang penduduk peribumi telanjang datang untuk mengklaim tangkapannya tentu saja ayah tidakkah kau lihat tombakku? mengapa ayah meragukannya? ya aku agak mengenalinya balasku tertawa tapi untuk ukuran seorang Greenlander amatir keberhasilanmu sangat cepat sangat tak terduga dan sangat tepat aku sangat terkejut aku ucapkan selamat kepadamu anakku tapi aku harus memberitahumu kalau kau telah membuat kami khawatir dengan melakukan perjalanan panjang ini kau tidak seharusnya pergi keluar dari teluk aku meninggalkan ibumu dalam kecemasan besar memang ayah aku tidak tahu kalau sudah melaju jauh dari pandangan begitu berada di dalam arus aku terbawa bersamanya dan tidak bisa mengendalikan diriku sendiri kemudian aku mendatangi sekawanan walrus perlu waktu lama untuk menangkap salah satu dari mereka sehingga aku mengabaikan segalanya aku mengejar saat mereka berada dalam pengaruh arus sampai aku cukup dekat untuk menombak kawan yang indah ini ia berenang lebih lambat dan aku menusuknya dua kali kemudian ia mencoba berlindung di antara bebatuan karang ini dan mati aku mendarat lalu berlari ke tempat ia tergeletak namun aku menembaknya sebelum mendekat aku masih ingat serangan terakhir si ular besar kepadamu Jack kau mengambil resiko yang sangat besar kataku walrus adalah seekor makhluk yang tidak mengganggu tapi ketika diserang dan terluka ia sering menjadi buas dan menyerang balik penyerangnya ia bahkan dapat menghancurkan sebuah whale boat yang kuat dengan taring panjangnya bagaimanapun aku sangat bersyukur kau selamat aku memberikan nilai makhluk semacam itu di atas ribu sekarang apa yang harus dilakukan padanya panjangnya pasti hampir 5 meter meskipun belum sepenuhnya tumbuh aku senang sekali kau mengikutiku ayah kata Fritz tapi tenaga kita bersama-sama pun tidak akan bisa memindahkan berat yang luar biasa ini dari bebatuan karang izinkan aku membawa kepalanya dengan taring besar berwarna putih salju ini aku juga ingin mengikatnya kehaluan kayak dan menamakannya seahorse kita tentu harus membawa taring-taringnya yang indah itu kataku tapi harus bergegas udara terasa sangat pengap dan gerah kurasa akan terjadi badai tapi kepalanya kepalanya kita harus memiliki keseluruhan kepalanya jerik coba bayangkan bagaimana hebatnya ia akan terlihat di atas kayak dan bagaimana hebatnya juga baunya nanti saat ia mulai membusuk ernes menambahkan suguhan yang hebat untuk pengemudinya oh kita akan mengatasinya kata Fritz ia akan direndam dan dibersihkan lalu dikeringkan sampai sekeras kayu ia tidak akan mengganggu hidung lembutmu sedikitpun ernes kukira walrus itu hewan khas daerah kutub utara ucap ernes memang benar jawabku meskipun mereka terkadang terlihat di tempat lain mereka pasti berkeliaran dari samudera antartika aku tahu kalau di pantai timur Afrika ditemukan spesies walrus yang lebih kecil yang disebut dugong ia memiliki gigi seri yang panjang tetapi tanpa taring lebih mirip anjing laut daripada walrus sambil berbicara kami memenggal kepala walrus lalu memotong garis-garis panjang kulitnya pekerjaan ini cukup memakan waktu karena kami tidak bisa melakukannya dengan benar Fritz lalu berkata kalau nanti kayak harus dilengkapi dengan pisau berburu dan kapak dia juga menambahkan kalau dia ingin memiliki sebuah kompas kecil di dalam kotak dengan tutup kaca yang dipasang di depan lubang tempat pengemudinya duduk aku melihat pentingnya hal ini dan berjanji akan melakukannya pekerjaan kami pun selesai kami siap untuk pergi dan aku bermaksud membawa Fritz dan kanonya di atas papan kapal kami sehingga bisa tiba di pantai bersama-sama namun akhirnya aku mengalah pada keinginannya yang sungguh-sungguh untuk kembali sendirian sama seperti saat ia datang dia ingin sekali bertindak sebagai kurir super dan mengumumkan kedatangan kami kepada ibunya jadi dia segera meluncur di permukaan air sementara kami mengikutinya dengan kecepatan lebih lambat sementara itu awan hitam berkumpul tebal dan cepat di sekeliling kami badai yang luar biasa pun datang Fritz sudah jauh dari pandangan dan di luar jangkauan kami kami terikat pada ban renang dan mempertahankan diri sekuat tenaga ke kapal agar tidak terhempas keluar kapal oleh laut yang meninggi dan memecah di udara cakrawala diselubungi kegelapan embusan angin yang mengerikan menyerang laut ke dalam buih hujan turun lebat sementara petir yang berwarna abu-abu kebiruan berkilau melintang kegelapan kedua anakku menghadapi bahaya ini dengan tabah dan perasaan waspadaku bercampur aduk dengan harapan menemukan keberuntungan badai bergerak menjauh dengan cepat dan langit mulai cerah sama tiba-tibanya dengan saat mendung datang namun gelombang badai masih berlangsung dalam waktu lama dan mengancam kehancuran kapal kulit kami yang rapuh namun aku tidak pernah kehilangan harapan semua ketakutanku tertujub pada Fritz akulah yang membuatnya tersesat dan seluruh hatiku yang menderita bangkit dalam doa agar kuat untuk mengatakan kau akan baik-baik saja akhirnya kami memutari suatu titik dan kembali memasuki safety bay segera melaju ke dekat pelabuhan kecil yang kemudian mengejutkan kami luar biasa senang saat kami melihat sang ibu bersama Fritz dan juga si bocah cilik berlutut dalam doa dengan sungguh-sungguh untuk keselamatan kami sehingga kedatangan kami tidak terlihat sampai teriakan kegembiraan kami menarik perhatian mereka kemudian sebuah pertemuan yang benar-benar mengharukan pun terjadi dan kami bersama-sama bersyukur atas belas kasih yang telah menyelamatkan nyawa kami sesampainya ke Rockburg kami mengganti pakaian lepek kami dengan pakaian-pakaian kering yang hangat kemudian kami duduk dengan hidangan yang menyenangkan merasa sangat bersyukur dari amukan badai yang berbahaya selanjutnya kepala walrus dibawa ke ruang kerja tempat ia akan menjalani semacam operasi dan proses yang cermat dari pembersihan pembalseman dan pengeringan yang tak lama lagi akan benar-benar dipasang di haluan kayak untuk menghadirkan tampilan yang paling mengesankan lembaran kulitnya disamak dan dipersiapkan untuk menjadi bahan kulit yang berharga banyak kerusakan yang telah terjadi karena badai baru-baru ini hujan lebat telah membanjiri seluruh sungai dan merusak tanaman yang seharusnya sudah disimpan di rumah dan aman sebelum musim hujan yang biasanya jembatan di atas Jackal River setengahnya roboh dan semua tangki serta pipa-pipa air membutuhkan perbaikan kami pun disibukan dengan upaya pemulihan semuanya agar kembali seperti semula suatu hari saat sedang bekerja di dekat ceram kami menemukan sejumlah besar beri berwarna merah tua tersebar di tanah besarnya seperti hazelnut dengan mahkota kecil berdaun di ujungnya anak-anak berpikir kalau buah-buah tersebut begitu memikat hati sehingga mereka langsung mencicipinya namun seruan amarah dan banyaknya ludahan serta semburan air menyusul percobaan itu bahkan nips menolak buah itu dan menyingkirkannya dengan hina aromanya menggodaku untuk memeriksanya aku memutuskan kalau ini adalah buah dari cengkih aku menanam tanaman itu di kebun pembibitan istriku merasa sangat senang sekali memiliki rempah-rempah sempurna ini untuk membumbui beras rebusannya dan hindangan lainnya sebagai pengganti lada jenis tanaman yang sangat dibutuhkan oleh semuanya dengan memiliki persediaan tanah liat yang baik yang dibawa dari tanah di dekat Falconhurst aku berniat membuat saluran air dan mempertimbangkannya banyaknya hujan akhir-akhir ini yang telah mendukung pertumbuhan jagung muda kami aku memutuskan untuk mengairi ladang-ladang dengan saluran pembuangan air dari mesin penghancur kami musim memancing kembali tiba dengan hasil melimpah kami mendapatkan salmon sturgon dan herring dalam jumlah besar memenuhi ruang penyimpanan kami aku sangat berharap kami bisa memperoleh persediaan yang terus menerus dari ikan-ikan segar ini aku terpaksa menolak usul naif Jack bahwa kami harus menambatkan insang sekawanan salmon ke dasar teluk seperti yang kami lakukan pada penyu hari-hari yang cukup tenang berlalu dan aku menyadari kalau anak-anak jenuh dengan rutinitas pekerjaan beternak kami di Rockburg ada kerinduan untuk melakukan pesiar dengan yak atau sebuah ekspedisi ke dalam hutan-hutan yang akan menyegarkan pikiran maupun tubuh ayah kata Fritz akhirnya kami membutuhkan sejumlah pagar tapi hampir kehabisan bambu untuk membuatnya tidakkah lebih baik kita mengambil persediaannya dari woodlands dan kemarin ayah juga bilang kalau memerlukan tanah liat yang bagus lebih banyak lagi kami bisa mengunjungi gap sekaligus aku benar-benar tidak menolak usul itu tak lama kemudian ditetapkan bahwa Fritz Jack dan Franz akan berangkat bersama sementara Ernest yang tidak antusias untuk menemani saudara-saudaranya akan tetap bersama ibunya dan membantuku membuat penggiling tebu pembuatan alat yang sudah lama kupikirkan sebelum mereka berangkat Fritz meminta beberapa daging beruang dari ibunya untuk membuat pemikin apa itu pemikin tanya ibunya makanan yang dibawa oleh para pedagang bulu dari Afrika Utara selama perjalanan panjang dan mereka melalui negeri liar yang mereka lewati terdiri dari daging beruang atau rusa yang dimasak dan kemudian dipukul-pukul atau ditumbuk menjadi bubuk makanan ini sangat mudah dibawanya dan bergizi ibunya menyetujui untuk menyenangkan hatinya begitulah katanya meskipun tidak yakin dalam persediaannya kemudian persediaan pemikin untuk perjalanan dua hari yang cukup untuk ekspedisi polar telah dibuat oleh putra kami yang bersemangat mereka siap untuk berangkat saat itu aku mengamati Jack yang diam-diam menyelinap dalam sebuah keranjang berisi beberapa merpati di bawah bungkusan-bungkusan di dalam grobak oh 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 pikirku teman kecil kita telah meragukan pemikan itu dan berpikir bahwa seekor merpati tua yang alot akan lebih baik cuacanya sangat bagus dan dengan diiringi nasihat untuk berhati-hati dan waspada dari ku dan ibunya ketika anak itu berangkat dalam semangat yang paling tinggi storm dan grumble menarik grobak seperti biasa ditunggangi oleh fritz dan franz sementara hurry ditunggangi jack dengan cepat menyeberangi jembatan untuk menyusul mereka diikuti oleh floss dan bruno yang menggonggong di kakinya pembuatan penggiling tebu menyibukan kami selama beberapa hari kami membuatnya begitu mirip dengan alat penggiling yang sebelumnya sehingga aku tidak merasa perlu untuk menggambarnya pada malam hari di hari pertama saat duduk beristirahat di dalam beranda rockberg kami menggobrolkan ketiga anak yang sedang melakukan perjalanan itu bertanya-tanya dan menebak-nebak apa yang mungkin sedang mereka lakukan Ernest terlihat agak misterius dan mengisyaratkan kalau dia mungkin akan mendapatkan berita dari mereka besok pagi saat itu seekor burung hinggap di pondok merpati dan masuk ke dalamnya aku tidak bisa melihat di dalam keremangan cahaya apakah itu salah satu dari merpati kami atau seekor penyelundup Ernest berdiri dan berkata kalau dia akan melihat kalau semua baik-baik saja beberapa menit kemudian dia kembali dengan secari kertas di tangannya surat ayah surat terbaru dari merpati pos ibu bagus sekali anak-anakku ide yang hebat kataku mengambil catatan yang kemudian kubaca orang tuaku dan Ernest ku tersayang seorang hyena yang kejam telah membunuh seekor birbiri jantan dan dua kambing para anjing menangkapnya Franz menembaknya hyena itu mati dan dikuliti pemikernya tidak begitu bermanfaat tapi kami semua baik-baik saja salam sayang untuk semua Fritz Woodlands sebuah surat dari seorang pemburu sejati tapi berita menariknya kapan pos berikutnya datang Ernest malam ini kuharap katanya sementara ibunya menghela nafas ia meragukan manfaat dari berita sekilas tersebut pada adegan berbahaya yang mungkin saja dilalui anak-anaknya menyatakan dia akan lebih suka menunggu dan mendengar semuanya saat ia telah menemui mereka selama sampai di rumah lagi dengan demikian pembawa surat bersayap kami terus menginformasikan dari waktu ke waktu garis besar dari petualangan yang kemudian dijelaskan lebih lengkap saat menghampiri pertenakan di woodlands anak-anak terkejut saat mereka berkali-kali mendengar yang mereka pikir suara tawa manusia sementara yang membuat mereka heran si lembut terlihat sangat gelisah para anjing menggeram dan mundur mendekat kemajikan mereka dan si burung untak berlari cepat dengan jack diatasnya ke dalam rawa padi tawa itu terus berlanjut dan hewan-hewan menjadi tidak terkendali ada sesuatu yang tidak beres pekik Fritz aku tidak bisa meninggalkan para hewan tapi sementara aku melepaskan tali pengingat mereka maukah kau Franz membawa para anjing dan maju dengan hati-hati untuk melihat apa yang terjadi tanpa ragu sedikit pun Franz berjalan keantara semak-semak dengan senapannya diikuti dalam jarak dekat oleh para anjing sementara menebus tepi semak belukar dia bisa melihat di kejauhan di sekitar 40 langkah seekor hiena yang sangat besar sedang sangat bergembira hewan itu menari mengelilingi seekor kambing yang baru dibunuh dan terus-menerus menyuarakan tawa histeris yang mengerikan yang berkumandang melalui hutan hewan itu terus berlari bolak-balik berdiri pada kaki belakangnya kemudian dengan cepat berputar-putar menganggukkan kepalanya dan mulai kejenakaan yang paling gila dan mengelikat Franz dengan akal sehatnya dengan sangat baik dia tidak berbuat apa-apa sampai melihat si hiena menjadi tenang dan mulai menggeram mengerikan untuk menyobek mangsanya kemudian Franz menembakkan secara terus-menerus kedua larasnya mematahkan kaki depan dan melukai dada si hiena sementara itu Fritz melepaskan lembu dan mengikatkan mereka ke pepohonan bergegas untuk membantu adiknya para anjing dan si hiena yang sekarat saat ini sedang dalam perselisihan yang mematikan namun meskipun si hiena beberapa kali melukai Flos dan Bruno dengan segera ia menyerah dan mati ketika anak-anak mencapai tempat kejadian mereka menyerukan teriakan kemenangan yang menuntun Jack ke adegan aksi tersebut pertama-tama mereka merawat luka para anjing dengan membalurnya sebelum memeriksa hiena itu dengan teliti besarnya sebesar babi liar bulu-bulu panjang yang kaku membentuk surai di lehernya warnanya abu-abu dengan noda hitam gigi-gigi dan rahangnya luar biasa kuat pahanya berotot dan keras cakarnya sangat kuat sekaligus tajam tapi luka-lukanya tentu saja ia telah lebih daripada sekedar bertempur dengan para anjing setelah membongkar gerobak di peternakan anak-anak kembali pada bangkai tiger wolf itu begitulah ia terkadang disebut dan menyebukkan diri mereka dengan mengulitinya selama sisa hari itu setelah mengirimkan si kurir merpati ke rockberg mereka pergi untuk beristirahat di atas permadani kulit beruang mereka untuk memimpikan petualangan masa lalu dan masa depan keesokan harinya mereka merancang suatu skema untuk menyelidiki pantai woodlake dan memasang tenda dimanapun di sekitar rawa yang dapat dilewati dan disebrangi untuk mencapai air ataupun untuk pergi dari sana Fritz berada di dalam kayak sementara anak-anak di pantai dengan hati-hati memeriksa tanah bersama-sama saat mereka menemukan pijakan kuat menuju tepi air titik itu ditandai dengan sebuah bambu tinggi dengan sebendel gelagah dan ranting di puncaknya mereka berhasil menangkap tiga anak angsa hitam setelah mendapat perlawanan besar dari induknya mereka kemudian membawanya ke rockberg dan menyimpannya sebagai ornament di safety bay seekor bangau cantik mengonggokkan leher panjangnya di tengah-tengah gelagah untuk mengetahui ada keributan apa di danau sebelum ia merasa puas dengan keingin tahuannya Fritz membuka tudung elangnya meskipun bangau itu mengepakkan sayapnya dan berjuang dengan sia-sia kaki dan sayapnya diikat dengan lembut tetapi erat ia telah membuat dirinya kalah dan tunduk pada para penculiknya dengan gembira kini mereka harus menghadapi seekor hewan besar yang kuat yang datang terengah dengan suara siulan aneh melewati lebatnya semak belukar gelagah ia melewati di dekat situ dan membuat mereka sangat gelisah dengan kemunculannya yang tiba-tiba hewan itu segera tak terlihat sebelum mereka bisa memanggil para anjing berdasarkan ciri-cirinya itu pasti seekor tapir warnanya coklat tua bentuknya mirip dengan anak badak tapi tidak dengan cula di hidungnya dan bibir atasnya menyambung ke dalam belalai yang seperti milik seekor gajah dalam ukuran yang lebih kecil ia adalah makhluk yang cinak tetapi saat diserang akan menjadi pelawan yang liar dan bisa berbahaya dengan melukai para anjing dengan giginya yang kuat tapir bisa berenang dan menyelam dengan sempurna jumlahnya berlimpah di hutan rawa padat dan sungai tropis Amerika Fritz di dalam kayak mengikuti arah tapir itu berjalan tetapi dia tidak dapat melihatnya lagi sementara itu kedua anak lainnya kembali ke perternakan di ladang padi di sana mereka melumpuhkan sekawanan bangau lima atau enam ekor dan mereka tangkap hidup-hidup dua diantaranya merupakan bangau demosil atau bangau numidian burung-burung ini mereka melumpuhkan menggunakan panah yang dibuat dengan terampil dan orisina dengan tali jerat yang dicelupkan ke dalam pulut sehingga seringkali burung yang diincar terjerat dan dilumpuhkan tanpa terluka para pemburu muda itu terlihat memiliki hidup yang sangat nyaman dengan daging ham pe curry roti singkong dan buah serta berkelimpahan kentang panggang dan susu selamat menikmati selamat menikmati